Dari Jawa Barat, hama kupu-kupu menyerang perkebunan brokoli di Kecamatan Lembang. Ya memang hal ini akibat kemarau yang cukup panjang ya Taufik ya, dan sampai saat ini masih belum ada bantuan dari pemerintah, sehingga tanaman brokoli ini rusak dan juga penuh lubang. Seperti inilah kondisi perkebunan brokoli di desa Wangunharja, Kecamatan Lembang, Jawa Barat. Kemarau panjang memicu hama kupu-kupu yang kerap menyerang tanaman brokoli yang ditanam petani. Akibat hama kupu-kupu, pertumbuhan tanaman tidak maksimal, karena rusak dan penuh lubang. Bahkan daun-daunnya pun layu dan kering. Selama satu bulan yang ditanam itu sudah diserang itu hama kupu-kupu. Paling yang bisa dipanen itu 40 persen. Keluhan yang sama diungkapkan petani lain. Kalau di musim kemarau, hama banyak kupu-kupu, daunnya bolong-bolong, jadi gagal panen. Pemerintah setempat diharapkan bisa turut menangani kasus ini. Karena hingga saat ini para petani belum bisa membasmi hama kupu-kupu meski sudah mencoba berbagai cara. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.